Sementara itu pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, sempat dibuat heboh setelah adanya permohonan izin dari sebuah organisasi yang mengganti lambang negara Indonesia Garuda Pancasila dengan merubah kepala burung Garuda menghadap ke depan dan di atas kepala terpasang mahkota. Setelah meluasnya kamar mengenai adanya salah satu organisasi di Garut, Jawa Barat yang mengganti lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, jajaran pemerintahan Kabupaten Garut yang diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bages Bankpol bersama TNI Polri juga pihak Kejaksaan Negeri Garut melakukan rapat tertutup di kantor Bages Bankpol Kabupaten Garut. Organisasi tersebut membuat kegagir publik lantaran selain merubah posisi kepala burung Garuda juga menambahkan kalimat sonat talogawa pada semboyan bangsa Indonesia Bineka Tukal Ika. Yang kami soal ini mengenai burung Garuda ini sebagai lambang negara, kita sepakat bahwa hukum itu menjadikan pluralitas untuk pandangan hal ini. Tak hanya lambang negara, organisasi menjadi perbincangan karena diketahui membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Sementara Ketua Organisasi, Kandang Musi Tunggul Rahayu yang bernama MR Prof. IR Cakraningrat alias Sutarman diduga menggunakan gelar palsu. Untuk itu pihak Bages Bankpol Garut pun akan menentukan langkah hukum untuk menyikapi persoalan ini karena ditengarai menyangkut ideologi bangsa. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, Anyus melaporkan. Terima kasih atas dan menonton.